Nah terus kemudian memang kata kuncinya adalah Pendekatan yang bijak sesuai dengan cara yang baik harus yang cahaya benar dan sesuai sikon situasi dan kondisi Strateginya membangun kepercayaan, menyamakan persepsi, menjalin jaringan kemitraan kerjasama dan mengembangkan lebih lanjut Langkah pokok didefinisikan suatu strategi menentukan tujuan revokasi, mengembangkan pesan revokasi Saudara-saudara sekalian bahwa ada sebuah tarikan benang merah yang saya jelaskan pada kesempatan ini Bahwa terkait dengan revokasi ini memang membutuhkan orang lain Saya ingin mengatakan seperti ini Bahwasannya, kalaulah kita ini kuliah hanya untuk kemudian mencari suatu kecerdasan intelektual Saya ingin mengatakan agak beratlah rasanya Seperti usia-usia kita ini di magister Masih suatu untuk mengembangkan imbu pengetahuan kita Beratlah kira-kira kartanya Kalau misalnya seorang dosen patawari meminta kepada masyarakat silakan besok minggu depan kita kuliah dan menghapal satu kali satu sampai satu kali sepuluh Saya kira itu pekerjaan yang merat Artinya apa? Bahwa di kecerdasan intelektual kita kini, di usia yang sekarang ini, itu mengalami sebuah proses Mengalami sebuah keterbatasan Tapi ingat, dalam hal ini bahwa ada kecerdasan yang kita miliki di level magister ilmu administrasi ini adalah kecerdasan emosional Kecerdasan emosional itu adalah kecerdasan orang yang hebat itu Bukan karena kemampuannya berbicara Saja Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang berbicara Dan orang lain mampu memahami apa yang dibicarakan Itulah kehebatan Dan itulah pentingnya dalam melakukan suatu komunikasi Itulah pentingnya untuk melakukan suatu advokasi dengan mempermodalkan sumber komunikasi Seorang advokat, seorang advokasi atau advokator Tanpa memiliki sebuah modal komunikasi yang baik tepat terpercaya Saya pikir juga akan berat Bagaimana Anda mau mengembangkan yang namanya budgetnya terkait dengan penis Bagaimana Anda mau mengembangkan budgetnya terkait dengan anggaranya kesehatan, pertanian, ekonomi, budaya, sosial, politik di instansi Anda Kalau Anda tidak melakukan sebuah pendekatan advokasi ke pihak yang penentu kebijakan dan pengambil kebijakan Dan tentu bagaimana Anda bisa berkodasi dengan mereka Sedangkan komunikasi yang Anda punya itu adalah memiliki suatu komunikasi yang pas-pasan Waktu itu kemudian diperlukan sebuah komunikasi Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya bisa memperbanyak komunikasi kita Bisa membangun sebuah komunikasi yang baik Pertama, komunikasi untuk melahirkan sebuah komunikasi yang baik Maka diperlukan referensi kosa kata yang banyak Bagaimana supaya mendapatkan kosa kata yang banyak Diperlukan suatu buah Waktu memang untuk membaca buku Membaca buku dan ingat Selain itu untuk membangun kita kemampuan untuk berkomunikasi Maka dibutuhkan membaca buku Tapi untuk mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang Maka dibutuhkan sebuah strategi Yang ini adalah strategi advokasi atau pendampingan pada pihak-pihak pengambil kebijakan dan pengambil keputusan Dua hal tersebut yang harus kita miliki Nah selanjutnya, saudara-saudara sekalian bahwa Terkait dengan itu prinsip-prinsip dasar yang dimiliki dalam suatu orang berlain Tidak hanya sekedar melakukan politik Yaitu mencakup kegiatan persuasif Tetapi mencakup kegiatan persuasif Jangan heran, saudara-saudara sekalian Kalau hari ini Anda kerap mendapatkan telepon dari seseorang Yang tujuannya ingin menemui Anda Untuk kemudian menggolkan mereka punya kepentingan bisnis Itu merupakan suatu tindakan-tindakan yang bermakna bahwa tindakan itu merupakan tindakan untuk memberikan suatu prinsip dasar untuk melakukan pendekatan persuasif kepada Anda Memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin institusi Kita melihat bahwa dalam konteks hari ini Ya untuk kemudian menggunakan masker Maka terkadang kita gunakan power Pressure untuk kemudian masyarakat bisa menggunakan masker Walaupun dalam konteksnya Kadang saya mengatakan salah langkah Karena orang tidak pakai masker Disuruh untuk kemudian push up Mengapa? Karena yang menyuruh pakai masker itu adalah orang-orang Bukan kesehatan Orang-orang yang basically-nya memang setiap hari sarapan paginya adalah push up Jadi kalau melihat ditugaskan untuk mencari orang yang tidak pakai masker Ya dihukumlah dia tidak Dihukumlah dia dengan cara hukum yang dia dapatkan setiap hari Disuruh push up Kalau seperti petawari yang kecil-kecil ini kasihan Disuruh push up Waduh Saya tidak bisa bayangkan di tengah jalan Bukan karena hukum bisa tegak Bukan Tapi bayangkan Di pundak kita ini sebagai dosen Begitu banyak yang harus beban yang kita harus pikir Saya saja mau pergi misalnya di mall Harus hati-hati lihat kanan-kiri Jangan sampai muncul asumsi buruk Itu dosen kita kan Itu dosen ya Atau mahasiswa atau bagaimana Kok begitu ya Kecil-kecil tapi Kok enak Ini yang bahaya Jadi hari ini kita harus Ya apa ya Terkadang kita harus bertumbuhnya untuk Seperti sekarang ini harus ambil-ambil tempat Yang tidak tersembunyi sudut-sudut Untuk kita memberikan mak kuliah Yang tadinya sudah saya mau pulang ke rumah untuk mak kuliah Tapi saya lihat sudah setengah Tuju ya apa boleh buat Saya harus memberikan rumah tak kuliah kepada mahasiswa Untuk pulang ke rumah lagi Itu beban yang kita pikul sebagai dosen Jadi dosennya Tidak boleh macam-macam lah Pokoknya harus setia untuk mengajarkan mahasiswanya Dan ingat Sebab saya secara pribadi bahwa Kebahagiaan yang tertinggi sebagai dosen Bukan karena saya melampau Bukan karena saya Bisa mengalahkan kecerdasannya mahasiswa saya Bukan Kebahagiaan yang tertinggi bagi saya adalah Ketika mahasiswa saya Sudah mampu melewati daripada kemampuan saya Itu saya berikan jempol Dan itu merupakan kebahagiaan yang tertinggi bagi saya Ya Kalaupun lewat misalnya tidak tegur-tegur sahapan Tidak apa-apa Ya paling disimpan saja dalam hati Makanya dosen juga jangan baper Jadi dosen jangan baper Sudah Jadi kalau dosen itu Apalagi dosen misalnya Ya memang betul-betul tidak ditopang oleh suatu APBN Ya hidupnya di ayasan Ya begitulah modelnya Harus selalu saya katakan teman-teman Bahwa kalau anda menjadi dosen Ya sama saja anda menjadi Bekerja di Pantiasuhan Ih kenapa bisa begitu Ya dosen itu ilhas beramal Terus apa kebahagiaannya dosen Kalau amatiri tidak ada Kebahagiaan dosen itu tadi Ketika melihat mahasiswanya jalan kaki Dan sudah mulai Hebat Ya itulah kebiasaan Eh itu mahasiswa saya dulu Walaupun mahasiswa itu sudah lupa kita Boleh saja terjadi seperti itu kan Bukan karena sombong Bukan Tapi karena Begitu banyak lagi dia urusi Karena kesibukannya Lanjut lagi Terkait dengan itu Bahwa ada tujuan advokasi Yang kita mau capai Apa sih tujuan advokasi Adalah Ya saya katakan tadi bahwa Adanya pemahaman Kesaraan terhadap masalah Komitmen dan dukungan Kebijakan sumber daya Ya kita bisa lihat-lihat saja Ini tujuan kita Tertarikan Ada kemauan Ada tindakan nyata Solusi masalah Adanya tindakan Tindak lanjut kegiatan Itu sebenarnya tujuan Yang kita mau capai Dalam sebuah pendampingan Tentu semua itu Bermuara pada sebuah kolom besar Ya ini adalah Komitmen dan dukungan Kebijakan Sumber daya Kemudahan Keikusertaan Biar ada kebijakan pak Dinaikkan gaji anda Misalnya Katakan disini ada kepala dinas nih Untuk melakukan lobby lobby DPR Ingat pak Mengambil kebijakan itu untuk naiknya Anda punya RAB Itu tergantung dari DPR Tapi walaupun ada Walaupun ada kebijakan pak Tapi tidak ada keikusertaan Naik anda punya Pagu anggaran di Dinas kesehatan Atau dinas pertanyaan Atau di narkoba misalnya Tapi anda tidak ikut Serta Dalamnya sama doang Terus ada kemudahan Dikasih anggaran banyak Bersama kebijakan Tapi Tapi Administrasinya Minta ampun Ada kebijakan Ada kemudahan Ada kesusertaan Tapi sumber daya kita Tidak ada yang bisa menjalankan Program tersebut Ya sama saja Jadi memang Kebijakan Sumber daya Kemudahan Dan keikusertaan Itu merupakan Suatu tujuan Daripada sebuah Proses pendampingan Bijak Harus ada kebijakan Pemerintah Untuk mendapatkan anggaran Harus sudah ada sumber daya Maksudnya sumber daya itu Harus sumber daya Yang bisa menjalankan Kebijakan itu Kemudian ada kemudahan Untuk menerima Dan menjalankan Kebijakan Kemudian Kebijakan itu Contoh misalnya Ada kebijakan Tertai dengan pemerintah Untuk memberikan Bantuan Darah desa Tapi Kalau dana desa itu Itu kemudian Diturunkan dana Tetapi Apa namanya Tetapi Mencairkannya susah Ya itu sama saja Yang kedua Cair Super daya ada Kemudian Tapi Kita tidak dilibatkan Ya Tentu Bukan itu Menjadi tujuan Menjadi tujuan Advokasi itu Empat hal yang paling utama Di dalam proses-proses Advokasi Selanjutnya adalah Ada tujuan Advokasi Membangun kesehatan Ini saya ambil contoh saja Dalam bidang kesehatan Ya Karena Maksud saya Tidak mungkin Juga saya ambil Bidang lain Contoh misalnya Agar kesehatan menjadi Arus utama Pengguna nasional Itu kira-kira Pembangunan kesehatan Kalau misalnya Dalam aswe pengguna pertanian Ada masuk pada aspek Pembangunan Apa namanya Fisik Pembangunan sumber daya manusia Ya tentu juga kemudian Ada aspek-aspek tertentu Yang tidak ingin dicapai Nah Sebagai sebuah contoh Agar kesehatan menjadi arus utama Untuk pembangunan nasional Kebijakannya Tujuannya itu Untuk Artinya gini Melahirkan Sebuah kebijakan Tidak boleh kita Mengurus Hanya persoalan makasar saja Tapi kita harus menciptakan Sebuah ide besar Terkait dengan Pembangunan di level nasional Oke Yang kelanjutnya Agar pembangunan kesehatan Tidak lagi dianggap Sebagai sektor pinggir Artinya apa? Bahwa Konstitusi kita Itu menjamin Adanya terkait dengan Kesehatan Saya katakan Saudara-saudara sekalian Bahwa sesungguhnya kita sadar Sejujurnya kita sadar Kita faham Dan kita kritis Saya ingin mengatakan Kepada Anda Bahwa Makna Daripada Konstitusi yang mengatakan Bahwa mencerdaskan Kehidupan bangsa Itu memberikan Eh Melindungi Senegana bangsa Indonesia Itu memberikan makna Bahwa tidak boleh Orang meninggal Gara-gara tidak mampu Membayar Rumah sakit Tidak boleh orang meninggal Gara-gara tidak mampu Membayar ubat-ubatan Apa makna Daripada konstitusi Yang mengatakan Melindungi Segena bangsa Indonesia Itu maknanya Bahwa negara Punya tanggung jawab Mengurusi Warga negara Dalam aspek kesehatan Melindungi Segena bangsa Indonesia Itu filosofi Krem norm Norma dasar Norma utama Yang dijadikan sebagai Instrumen Yang mengilhami Lahirnya Sebuah aturan-aturan Yang ada pada Bidang kesehatan Contohnya Bidang pendidikan Juga demikian Bidang pendidikan Itu juga termaktub Yang mengatakan Bahwa Mencerdaskan kehidupan bangsa Maka Kalau hari ini Mahasiswa di depan saya Ini rata-rata Dapat beasiswa Dari ayasan Sesungguhnya Saya selaku Dauh sen Itu bahagia Dan Ya saya selaku Penikmat dan Penderita juga Saya mengatakan Bahwa anda dapat Beasiswa Ya Berimbas Kepada kita Ini dosen yang Kurang Kemudian turunnya Karena biasanya Semua kan Namanya Ayasan itu Kalau tidak ada Mahasiswa mendaftar Ya tentu Ya akibat Akan bangkrut Tapi di lain sisi Ada sebuah Kesadaran Malam ini Saya harus belajar Juga Mengajar anda Di malam hari Yang harusnya Dianjurkan oleh agama Untuk istirahat Tapi tetap Harus mengajar Karena bagi saya Bukan targetkan Sebuah materi Tapi tak lain Tak bukan adalah Memang saya Mengatakan Saya ini adalah Mengajar di ayasan Sama saja Kalau saya mengajar Di pantai Ya malam ini Seperti ini Kadaannya Walaupun juga Jaringan Ngelek Ngelek Tapi itulah Namanya dosen Ya walaupun Itu pikiran saya Tapi mungkin yang lain Mengatakan Masa kita mau begini terus Saya mengatakan Walaupun saya Mengajar di negeri Saya mengajar Di Universitas Harfat Saya mengajar Di Universitas Indonesia Yang tidak ada timurnya Walaupun saya Mengajar di WT Kalau Tuhan juga Sudah menentukan Seperti ini Rezeki saya Sudah beginilah Berarti Saudara Patawari Mau pasrah dengan keadaan Saya tidak pasrah pak Jangan pernah berfikir Akan suatu Kebahagiaan tertinggi Seorang dosen Itu karena materi Itu bukan tepatnya Kalau mau mendapatkan Kebahagiaan tertinggi Dengan pendudukan materi Jadilah anda pengusaha Kebahagiaan tertinggi Adalah ketika Masih suahnya Selesai dengan cepat Dan meninggalkan kampus Jangan lama-lama Kemudian segera Tinggalkan kampus Carilah rezeki Di luar sana Anda lupa dosen Tidak ada masalah Anda mau ingat dosen Tidak ada masalah Tapi anda jangan lama-lama Minimal Dua tahun anda tinggal Jangan lebih lewati Tiga tahun Selesai Sudah semester satu ini Lanjut lagi semester dua Semester dua Urus cepat Semester tiga proposal Selesai tinggalkan semuanya Patawari biarkan menjadi Orang yang mengajar Seperti di pantiasuan saja Tinggalkan sudah itu Begitu cara berfikirnya Kan tergantung menset saja ini Tergantung Apa namanya Modernitas itu kan Modernnya seseorang itu kan Bukan tergantung karena HP-nya bagus Canggih Iphone 50 Apoin 20 Apoin apa namanya itu Atau kemudian Samsung Ya lipat-lipat tiga Lipat-lipat empat Lipat lima Demo Modernitas seseorang itu Bukan karena Kecanggihan alat yang dimiliki Tapi modernitas seseorang itu Modernnya seseorang itu Tergantung daripada mensetnya Saya ulangi Menset Cara berfikir Bukan karena Apa yang dimiliki Tapi adalah cara berfikir Jadi memang hidup seperti ini Diatur seperti ini Ya memang menjadi dosen Seperti itulah keadaannya Menjadi juga Pengusaha ya memang Masa pengusaha menggunakan menset Bahwa kita harus ilhas beramal Jangan Menjadi pengusaha Jangan menjadi ilhas beramal Harus Berfikir uang Kalau dosen ya kebahagiaannya Ya berfikir bagaimana Mensukseskan mahasiswanya Itu saja Kalau sudah sukses Ya biarkan saja sukses Terus Mau ingat dosen atau tidak Terserah Nanti kita berhadapan di hari kemudian Kan begitu Gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!